Menggunakan gambar pahlawan dalam cetakan uang kertas adalah cara suatu negara untuk mengenang sejarah perjuangan bangsanya. Tentu ini relevan dengan posisi kita sebagai bekas negara jajahan yang kemerdekaannya belum genap seabad. Tapi apakah cara seperti itu cukup untuk membuat kita terhubung dengan masa lalu? Mungkin tidak. Jadi mari kembali berkenalan dengan para pahlawan yang wajahnya tercetak di uang kertas. Dimana lagi kalau bukan dalam polemik kali ini. Mari mulai dari pecahan terkecil seribu rupiah yang menampilkan pahlawan perempuan Cud Mutia. Sosok ini dikenal sebagai pejuang Aceh yang berani dan tak mengenal kompromi. Dia tak pernah terkekang dengan status sebagai perempuan dan malah ikut terjun ke medan perang untuk membela tanah air dengan bekal sebilah rencong. Awalnya Cud Mutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya, Reuku Cik Tunong. Namun pada Maret 1905, Cik Tunong ditangkap Belanda dan dihukum mati. Nah, bukannya gentar, Mutia malah mengambil alih kepemimpinan hingga gugur pada 24 Oktober 1910 di usia yang baru menginjak 40 tahun. Berkat keteguhannya itulah, Mutia secara anumerta dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Fotonya saat masih muda, kemudian digunakan sebagai gambar dalam uang kertas seribu rupiah. Kita lanjut ke uang pecahan dua ribu rupiah. Wajah yang tercetak di uang ini adalah Muhammad Husni Tamrin, toko Betawi yang memiliki darah Belanda dari kakeknya. Namun karena dibesarkan oleh sang paman yang orang Betawi asli, dia tidak pernah menggolongkan diri sebagai Belanda. Sejak muda, Tamrin lebih memikirkan nasib masyarakat pribumi yang sehari-hari dilihatnya. Perkara inilah yang membuatnya berjuang untuk rakyat sampai dapat julukan mat seni pejuang dari tanah Betawi. Di masa perjuangan, Husni Tamrin pernah menjadi orang paling dicari penjajah hingga ditangkap atas berbagai tuduhan. Dia juga dikenal sebagai salah satu orang Betawi pertama yang menjadi anggota Voxrat alias Dewan Rakyat di Hindia Belanda mewakili kelompok pribumi. Kemudian di luar itu, Tamrin juga merupakan tokoh penting dalam dunia sepak bola Indonesia. Karena berkat uang 2.000 golden yang dia sumbangkan pada 1932, orang-orang di daerah Petojo, Batavia yang sekarang menjadi Jakarta, bisa punya lapangan sepak bola khusus pribumi untuk pertama kali. Pecahan selanjutnya adalah 5.000 rupiah. Kita punya dokter Kiai Haji Idam Khalid yang dikenal sebagai guru politik kaum Nahdliin. Dia adalah ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU selama 34 tahun. Ini adalah organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia yang masih eksis sampai sekarang. Idam sendiri selama hidup memang punya pengaruh besar dalam urusan politik. Di era Soekarno, ia menjabat sebagai wakil perdana menteri sebanyak tiga kali. Lalu di era Soeharto, sempat menjabat sebagai menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat Indonesia keempat, sebelum akhirnya terpilih jadi ketua MPR dan ketua DPR. Dalam pecahan uang berikutnya, 10.000 rupiah, wajah pahlawan yang tercetak adalah Frans Kai Sipo. Dia adalah orang Papua di awal kemerdekaan yang mempopulerkan kata irian, kependekan dari ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Frans juga cukup dikenal karena usaha besarnya mempersatukan irian barat dengan Indonesia. Dia adalah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua saat masih diduduki oleh Belanda. Dan karena perlawanannya itu, dia sempat dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Kemudian diangkat menjadi gubernur irian barat keempat setelah bebas pada tiga tahun berikutnya. Karena semua jasa inilah, pada 1993 Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Berikutnya ada gambar Sam Ratulangi yang bisa kamu lihat dalam pecahan uang kertas 20.000 rupiah. Pemilik nama lengkap Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi ini adalah seorang politikus, jurnalis sekaligus guru dari Sulawesi Utara. Dia meraih gelar dokturnya pada tahun 1919 dari University of Zurich, Swiss. Satu almamater dengan Albert Einstein. Namun, namanya lebih dikenal dalam sejarah kita sebagai anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang saat itu menciptakan landasan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sam juga merupakan gubernur Sulawesi pertama. Dan yang terpenting, dia merupakan sosok dibalik penggunaan kata Indonesia sebagai nama negara. Sekaligus, orang yang membawa 540 tanda tangan tokoh masyarakat di Sulawesi sebagai petisi untuk PBB yang menegaskan kalau Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia. Selanjutnya, ada uang biru pecahan Rp50.000 yang dicetak pertama kali pada 2016 dan masih dipakai hingga sekarang. Wajah yang tercetak dalam pecahan ini adalah Insinyur Juwanda Kartawijaya. Dia adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ini memang jabatan yang pernah ada di rentang 1945 hingga 1959, namun sekarang sudah ditiadakan. Insinyur Juwanda juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Tapi yang justru membuatnya dikenal sebagai pahlawan nasional adalah perannya pada 28 September 1945. Saat memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang dan menjadi cikal bakal PT Kereta Api Indonesia. Lalu di luar itu, dia juga punya sumbangsi besar yang dikenal sebagai Deklarasi Juwanda. Yang berisi klien pada dunia bahwa semua perairan yang menghubungkan setiap pulau di gugusan Nusantara sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga kapal asing tak boleh lagi sembarangan berlayar di wilayah laut NKRI. Terakhir, mari bahas pecahan yang paling besar, Rp100.000. Wajah pahlawan yang tercetak pada uang ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Orang Indonesia berdosa banget kalau tidak kenal mereka. Sosok pahlawan proklamator yang jasanya dikenang sebagai pendiri negara Indonesia. Bung Karno adalah orang yang membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sementara Bung Hatta adalah orang yang mendampinginya. Keduanya juga merupakan presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Foto kedua orang ini sebenarnya sudah digunakan sejak 1999. Namun sampai sekarang sudah terjadi empat kali pergantian desain. Dua desain terakhir jadi yang paling menarik karena baik Soekarno maupun Hatta ditampilkan dalam keadaan senyum. Menggunakan foto keduanya saat masih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden ketika masing-masing sudah berusia 44 dan 45 tahun.